Sekarang kita masuk pada halaman 11 yaitu let's read yaitu mari kita baca ini ada bacaan Bacalah teks di bawah ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks ini Nah ini dia Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo merupakan memiliki tekad yang kuatnya Dia menggunakannya untuk berlatih sangat keras sejak masa kecilnya Dia tahu bahwa pemain bola membutuhkan stamina yang baik Good stamina karena pemain spot bola Karena pertandingan spot bola mengharuskan seorang pemain berlari Berlari minimal 10 km dalam satu pertandingan Kadang-kadang dia bahkan melatih dirinya terus menerus dari pagi hingga sore Dia juga menantang dirinya bermain bersama pemain yang lebih tua Jadi waktu kecil dia sudah bermain dengan orang-orang yang lebih hebat dari dia Dia menjadi sangat terampil dan percaya diri Sehingga lawannya tidak bisa membayangkan atau mengetahui cara agar menghentikan Ronaldo ini Ini sewaktu membuat sebuah gol Pemain sepak bola normal akan menggunakan satu kaki dari sisi tubuh dominannya Contohnya pemain yang kanan atau tidal Akan menggunakan kaki yang cocok dengan dia Jadi misalnya pemain kanan dia akan menggunakan kaki kanan Dan pemain kidal dia akan menggunakan kaki kirinya Untuk membuat gol Tetapi Ronaldo bisa dengan gampang menggunakan kedua kakinya secara efisien untuk membuat gol Tambahan lagi Dia juga bisa menggunakan kepalanya untuk mencetak gol juga Jadi bisa tiga ya kaki kiri kanan dan kepala Kemudian dia juga salah satu pemain sepak bola yang tercepat Dalam sejarah sepak bola Ronaldo bisa lari dengan sangat cepat Dia bisa lari dengan kecepatan 33,6 km per jam Ini itu sebabnya dia juga dikenal sebagai manusia roket Hal ini membantu Ronaldo untuk melakukan tendangan bebasnya yang sangat terkenal Tendangan bebas Ronaldo Kecepatan ya Kecepatan tendangan bebas Ronaldo Diperkirakan atau kurang lebih 130 km per jam Saking kuatnya ya Tendangan bebasnya Ketika melompat Lompatan Ronaldo Lebih tinggi 5 kali Daripada seekor cetah Dia bisa Dia bisa melompat hingga 78 cm di udara Ketinggian lompatan ini Jauh lebih tinggi Dibandingkan dari pemain basket manapun Semua ini Telah membantunya Mencapai kesuksesannya Di usianya yang muda Dia telah memenangkan banyak Trophy Atau piala ya Dan memecahkan Rekor Termasuk memenangi Memenangkan banyak Trophy Seperti 5 kali penghargaan Yang bergensi itu Balon d'Or Ya Dan menciptakan Sebanyak 5 kali ya Dan menciptakan Rekor dunia Dengan Menciptakan Mencetak gol sebanyak Yang mencetak gol terbanyak Di Sepak bola internasional Pada bulan September 2021 Sekarang ini Kekayaan bersihnya Sekitar 500 juta US dollar Dan ini menjadi Membuatnya Salah satu atlet Yang terkaya di dunia Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih